Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan Ibu Atin Astuti Ibu disini akan menjelaskan materi kelas 7 Dengan judul Dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah Peta konsep Islam dan ilmu pengetahuan Membaca dan menghafal Quran Surat Ar-Rohmi Ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 Memahami Quran Surat Ar-Rohmi Ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 Tujuan pembelajaran 1. Melalui bimbingan terprogram Siswa membiasakan diri membaca Al-Quran dengan baik dan benar Serta menyenangi Al-Quran dengan membiasakan diri Membacanya dalam kehidupan sehari-hari 2. Peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan Mengidentifikasi hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qomariyah Dan menyebutkan arti Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 Dan hadis tentang menuntut ilmu dengan benar Taukah kamu siapakah yang mempunyai ilmu itu? Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki ilmu Allah disebut Al-Alim Artinya maha mengetahui, maha berilmu Ilmu Allah sangat luas, tanpa batas Ada yang diberikan kepada kita sudah tertulis Dan ada yang tidak tertulis Yang tertulis adalah kitabullah Dan yang tidak tertulis adalah alam semesta serta isinya Yang disebut sebagai ayat-ayat kaunia Kitabullah adalah catatan-catatan firman Allah Yang diberikan kepada para nabi dan rasulullah Sedangkan ayat kaunia adalah tanda-tanda kebesaran Allah Alam semesta beserta isinya Sifat Allah yang memberikan sifat kepasangan Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, dan sebagainya Al-Quran dapat dipelajari dengan cara Biasakan membacanya dengan tartil Mempelajari artinya dan memahami kandungannya Mari membaca Al-Quran Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya masyar al-jinni wal-ingsi in istata'atum Ang tangfudu min aktaris samawati wal ardi Fangfudu la tangfuduna illa bisultan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 Ya ayuhal ladhina amanu izakila lakum tafassahu fil majalis Fafsahu yafsahillahullakum Wa idakila fsuzu fangshuzu yarfa'illahul ladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darujat Wallahu bima ta'amaluna khabir Kalian boleh mempelajari arti mufrodat Atau kusa kata kalimatnya disini Kalian bisa lihat Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 Selanjutnya Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 Selanjutnya Kandungan Surat Ar-Rahman ayat 33 Serta hadis terkait Kandungan Surat Ar-Rahman ayat ini Menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan Bagi kehidupan umat manusia Manusia diberi potensi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berupa akal Akal ini harus terus diasah Diberdayakan dengan cara belajar Berkarya Dan membaca Seperti pepatah Buku adalah gudangnya ilmu Membaca adalah jembatan ilmu Dengan belajar Manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru Dengan ilmu manusia bisa berkarya Untuk kehidupan yang lebih baik Tentang pentingnya menuntut ilmu Imam Syafi'i dalam kitab diwan juga menjelaskan Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi Wa man aroda l'akhirata fa'alaihi bil ilmi Wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi Barang siapa yang menghendaki dunia Maka harus dengan ilmu Barang siapa yang menghendaki akhirat Maka harus dengan ilmu Selanjutnya kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11 Menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan Bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan Akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tingkatan orang yang beriman dan berilmu Lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu Akan tetapi perlu diingat Bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu Dia akan lemah Oleh karena itu keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan Tidak akan kuat Kita akan mudah dibodohi Maka dengan itu ibu berharap kalian Meskipun tidak mempelajarinya di sekolah Atau di lingkungan sekitar pun Itu kan sudah belajar Kita bisa Apalagi sekarang ya Dengan adanya teknologi Kita akan semakin mudah Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan Kita bisa searching-searching di google Nah itu sudah bagus sekali Kita manfaatkan media sosial Atau alat-alat teknologi dengan baik dan benar Sikap dan perilaku bagaimana Yang mencerminkan tentang atau penghayatan Dari pengamalan surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Majadalah ayat 11 Satu, senang membaca buku-buku pengetahuan Sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan Yang kedua, selalu ingin mencari tahu Tentang alam semesta Baik di langit maupun di bumi dan terus menalaahnya Kalian bisa mengunjungi museum-museum Misalkan Dan sebagainya Temu buka-buka buku ya Di perpustakaan Nah yang ketiga Meyakini bahwa alam semesta ini Diciptakan Allah SWT untuk manusia Yang keempat Rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya Dan tidak merasa rendah diri dan malu Terhadap kegagalan yang dialaminya Kalian pernah mendengar Kegagalan adalah Kesuksesan yang tertunda Nah itu Semoga dari kegagalan itu tidak membuat kita menjadi lemah Menjadi putus asa Nah jadikan kegagalan itu Sebuah pembelajaran Pengalaman Supaya kita bisa menjadi lebih baik ke depan Yang kelima Bersikap sopan saat belajar Dan selalu menghargai dan menghormati guru Ketika belajar bagaimana caranya di kelas Mungkin kalian ketika mendengarkan guru Memberikan penjelasan Bisa mendengarkan dengan baik Dan ketika Tidak di lingkungan sekolah juga ya Ketika kita bertemu dengan guru di jalan Atau dimanapun Bisa kalian menyapanya Assalamualaikum Bu Seperti itu Atau lebih baik lagi dengan Mencium tangannya Yang ke enam Senang mendatangi Dan meminta penjelasan Tentang ilmu pengetahuan kepada guru Nah seperti itu Selanjutnya Kita lanjut ke hukum bacaan Alif Lam ya Alif Lam terbagi dua Alif Lam Komaria Dan Alif Lam Syamsia Alif Lam Komaria Dibaca jelas Atau sering disebut dengan Idhar Komaria Hurufnya ada 14 Ibu bacakan Hamzah Ba 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 Lin Ha Ja Ka Wau Ho Fa Ain Kop Ya Min Dan Ha Contohnya Robbil Alamin Fil Ardi Nah Alif Lamnya itu dibaca jelas Al Robbil Alamin Nah seperti itu Yang kedua Alif Lam Syamsia Dibaca lebur Atau sering disebut juga dengan Idhgom Syamsia Hurufnya ada 14 To Sa So Ro Ta Za Za Sin Nun Dal Shin Zo Do Dan Lam Contohnya Ya Umid Din Ilah Hin Nas Alif Lamnya tidak dibaca Atau dileburkan Kalian bisa melihat disini Cara membaca Alif Lam Komaria Selanjutnya Alif Lam Syamsia Nah sekian dan terima kasih untuk materi kita kali ini Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya Seperti website kami di pkbmalfata.com Facebook pkbmalfata manajaya Instagram pkbmalfata sub-official Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalfata Terima kasih telah menonton